Tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di kantor PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel atau SMS di kota Palembang. Penggeledahan dilakukan guna mencari bukti tambahan kasus dugaan adanya penyelagunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel. Kabah Pemerintahan KPK Alif Fikri dalam rilis yang disebar oleh KPK mengatakan, dari hasil penggeledahan, tim penyelidik KPK menyita sejumlah dokumen dan alat elektronik. Dokumen itu kabarnya berkaitan dengan kerjasama pengangkutan batubara milik Pemprov Sumsel. Jubir KPK RI Alif Fikri menyebut dalam upaya penyelidikan pengumpulan alat bukti pada pihak yang didapat dapat kooperatif dan menerangkan dengan benar terkait kasus yang saat ini didalami penyidik lembaga anti-resuah. Dari informasi yang didapat, penyidik KPK telah memiliki cukup alat bukti. Bahkan KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam proses penyidikan perkara ini. Namun hingga kini KPK masih belum membeberkan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengenai konstruksi lengkap perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal yang disangkakan akan disampaikan ketika proses penyidik cukup dan dilanjutkan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Sementara pantauan pasca pengledahan yang dilakukan penyidik KPK, terlihat kantor PT SMS yang berada di Jalan Demang, lebar daun kejamatan Ilir Barat 1 Palembang dalam kondisi pagar tertutup. Namun pintu utama dari kantor PT SMS tersebut terbuka, bahkan terlihat di dalam pagar sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terparkir di dalam. Salah satu pegawai yang keluar dari kantor tersebut saat ditanyai terkait dengan pengledahan yang dilakukan penyidik KPK kemarin hanya berbicara sedikit. Diberitakan sebelumnya dalam penyidikan kasus ini, penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa mantan direktur utama PT SMS Sari Muda. KPK saat itu mendalami pengetahuan Sari Muda soal adanya dugaan aliran uang dari PT SMS ke beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain itu, KPK mendalami perihal tugas pokok dan fungsi di rut PT SMS. KPK sendiri sudah mengumumkan mengenai penyidikan dugaan korupsi BUMB di Sungsel. Penyidik tersebut dilakukan KPK setelah pengumpulan informasi yang kemudian berlanjut ke tahap penyidikan hingga penyidikan. KPK sendiri sudah mengumumkan mengenai penyidikan dugaan korupsi BUMB di Sungsel. Penyidikan tersebut dilakukan KPK setelah pengumpulan informasi yang kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan. Tim Liputan Sungsel Amet TV melaporkan. Penyidikan tersebut dilakukan KPK setelah pengumpulan informasi yang kemudian berlanjut ke tahap penyidikan dugaan korupsi BUMB di Sungsel.